Halo teman-teman, selamat pagi ini pagi hari tapi saya mau ngetes center saya di area pertambakan ya ini kembali ke habitat saya lagi ditambak ini tambak saya ini ada 4 hektare ini 4 hektare ini tambak air asin saya pakenya air asin dan saya mau ngetes center ini teman-teman tuh ngetes center pagi-pagi saya mau ngetes ketahanan untuk center ini, center selam Kawachi LS60G teman-teman kita akan tes ditambahin ya ini air asin ya teman-teman kita akan pakai alat beberapa alat ya untuk pengecekannya saya pakai ini ini namanya refractometer tuh teman-teman ya, ini gunanya untuk ngecek air asin ngecek kadar garam dalam air nah, ini saya coba cek untuk meyakinkan teman-teman bahwa ini adalah air asin teman-teman kita ambil sampel airnya set nah ya ini biasa saya pakai kalau ditambah untuk kontrol airnya kayak gini teman-teman ini kita taruh airnya disini tuh, seperti itu lalu kita tempel seperti ini set eh, kurang rata biar rata teman-teman masih ada gelembung-gelembungnya nah itu udah rata ya nah, ini udah rata udah masuk kesini semua dan kita lihat berapa PPT mana kameranya ya kita pasin di kamera nah, kelihatan teman-teman ya tuh 20 PPT untuk teman-teman tahu kalau 20 PPT itu berarti airnya payo atau asin ya teman-teman ya karena air tawar itu dia pakainya 0 PPT 0 PPT itu tawar kalau 20 PPT ya berarti air asin teman-teman nah, ini tambaknya air asin saya pakai air asin dan akan kita tes center itu kita celupkan di air asin apakah tahan apa tidak ya teman-teman ya oh, gimana tadi center-nya nah, kita akan kaitkan di pancing ini ya teman-teman ya saya pakai pancing nah, ini jorangnya ini nah, ya teman-teman ya kita kaitkan di sini kita pakai simpul-simpul ala-ala pramuka teman-teman ini namanya simpul jangkar dulu saya kalau belajar pramuka kayaknya ini namanya simpul jangkar kayak gini eh, simpul pangkal ya bukan simpul jangkar simpul pangkal kayak gini ya kita kaitkan di sini nah dah kita nyalakan tuh, nyala ya ini terang loh teman-teman karena pagi aja nggak terang nih ini kalau saya serot kamera ya wah, silau wah ini terang ya pagi hari ini kita nyalakan di mode 1 set lalu kita apa, puter biar ngunci dia nah, kalau udah kita puter dia ngunci nih tombolnya nggak bakal kepencet lagi lalu kita panjangkan jorang pancingnya nih teman-teman wah, mantep ya ini jorang harganya kemarin saya beli berapa ya 170 ribuan teman-teman kalau mau beli jorang kayak gini juga cek di kolom deskripsi ada link pembeliannya cek aja teman-teman ya kalau mau jorangnya sama kayak saya kita kita kapelan sama ya tuh nah panjang teman-teman ya ini ada 2 meter lebih nih jorangnya ini tuh udah oke kita mau mancing tapi mancingnya pakai center teman-teman nggak apa-apa tuh ya set 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 nah tuh-tuh-tuh 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 sip tuh teman-teman ya kita celupkan oh kita pastikan dulu semuanya terkunci rapat nanti udah lanjut dicelupin masih ada yang belum dikunci oh ini udah rapat udah rapat oke udah rapat semuanya siap di eksekusi Nah itu teman-teman ya Itu senternya dan Kita celupkan disini Set Dia mengambang teman-teman Tuh ngapung dia teman-teman Kita tarik coba Kita tarik Biar kayak orang mancing itu teman-teman Nah ini ceritanya mancing Tapi mancingnya mancing center Ini air asin loh Kita celup-celupin Air asin Nah mantep kan Kita ke Yang lebih jauh mana ya Yang gak ada ganggang-ganggang Atau ada lumut-lumutnya Kita buka dulu kuncinya Kita lembar kesana Satu dua tiga Wah itu jauh teman-teman Mantep Tuh ya Oke kita tarik Sejurutanya mancing tapi mancing center ini Mantep 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 Wah dapet 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 Tuh Gak masuk air ya Air asin ini teman-teman ya Jadi teman-teman kalau mau Mancing-mancing di laut Yang nelayan-nelayan Center ini cocok banget Tuh Dia dalam air pun Kalau cahaya kuning Rekomendasi teman-teman ya Ini saya coba Saya sorotin ke dalam air Nah itu teman-teman Tuh Ya ini Saya celupin air asin Ini dalam air Cahayanya kayak gitu tuh Ini siang hari Jadi gak begitu Kelihatan Tapi kalau malam hari Wah mantep ini Jadi kalau Cari kepiting Cari udang Nyorotin ikan Ini matanya nyala Kalau kita pakai cahaya yang kuning nih Kita sorot kayak gini Dari atas Dia matanya nyala Dan kalau centernya kejebur Gak sengaja kejebur Kalau waktu nyari piting Atau nyari Ikan di laut Mancing Nah ini Aman sekali Bahkan air laut pun Air asin Dia aman ya Tadi kita udah cek Airnya itu 20 ppt ya Asin ya 20 ppt ya teman-teman ya Karena kalau air tawar itu Dia cuma 0 ppt Itu air tawar Ini air asin lor Tuh Tahan dia lor ya Mantep ini harganya Berapa ini kemarin saya beli ya 260 ribuan Ini harganya Tuh 260 ribu Dapat center selam yang premium teman-teman Lengkap dengan kacamata Renangnya Lengkap dengan Pengecasannya Kepala chargernya Baterainya Juga Jumbo Pakai baterai tipe Tipe yang gede ini ya teman-teman ya 21700 Baterainya itu Tipenya Tipenya ya Kalau kapasitasnya tertulis 7000 mAh Tuh teman-teman Centernya Kalau teman-teman minat Langsung cek di Kolom deskripsi teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Karena Saya Ditambak ini Tuh tambaknya Kontrol-kontrol tambak Sambil Ngecek-ngecek Tambak sambil Bikin konten tentang center Teman-teman ya Oke terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Teman-teman Salam satu cahaya Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe